Jadi salah satu kancah internasional yang aku berkesempatan hadir dan juga melantunkan beberapa musik roncong, itu acaranya namanya April Spring Friendship Art Festival tahun 2015, itu di Pyongyang, Korea Utara. Hai teman-teman di rumah, terima kasih karena sudah kembali lagi bersama Raisa Ramadhani di acara Voice of the Eye. Kalau teman-teman di rumah pernah dengar, ada peribahasa yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah peribahasa tersebut itu bisa mendeskripsikan tamu Raisa hari ini karena ada artis cantik seorang penyanyi, tapi dia jenrenya unik nih karena bermainnya di dunia keroncong atau jenre keroncong. Nah mendapatkan darah seni tersebut juga langsung turun dari sang ibunda. Kita langsung saja yuk undang Intan Sukocok. Halo Kak Intan, cantik sekali ini harus tos dulu kok disini. Silahkan duduk. Terima kasih. Cantik sekali Kak Intan Sukocok hari ini. Terima kasih Ica, kabar baik. Ini sesuai dengan ini ya, kamu apa nih? Aku Gen Z berarti. Gen Z ya, ini kelihatan banget loh. Ini keren banget, jadi kebaya itu bisa pakai apa aja, keroncong juga bisa dikolaborasikan sama musik apa aja. Aku kalau misalnya ngobrol sama Kak Intan tuh deg-degan, karena anggun sekali, cantik sekali. Gak apa-apa, just be yourself. Just be myself katanya. Iya dong, makanya kan ini memang apa ya, bermusik itu kan salah satu cara kita untuk berkomunikasi secara bahasa universal ya. Musik keroncong tuh apa sih, musik yang kamu nyanyiin itu apa sih. Jadi itu benar-benar dikombinasikan dengan apa yang ada di dirimu, apa yang menurutmu itu indah, dan disampaikan ke orang banyak. Kak, kakak tuh kan salah satu pelaku keroncong. Tapi bukan hanya itu, kakak terkenal sebagai salah satu anak tunggal dari maestro keroncong. Betul. Sundari Sukoco betul ya, bagaimana rasanya? Jadi banyak yang bilang, sebenarnya ini pressure gak sih untuk menjadi seorang anak living legend musik roncong. Jadi sebenarnya bukan apa ya pressure ya, tapi ini jadi sebagai salah satu tantangan untuk tetap bisa mempopulerkan dan juga menyebarkan musik roncong. Tetapi dari versi aku sendiri, tapi juga selain aku tetap mengembangkan, memberikan penyegaran buat musik roncong, juga tugas aku dan teman-teman pekerja musik roncong, apalagi yang di daerah-daerah, itu tetap harus bisa menjaga pakem musik roncong. Jadi apa ya, dibalik kita harus tetap bebas berekspresi, kita harus bisa tetap memberikan warna-warna baru dengan musik roncong ini, tapi gak boleh lupa adalah keasliannya musik roncong itu sendiri. Itu loh PR-nya kita. Dan memang musik roncong ini salah satu genre yang memang, karena belajar teknik vokal dan semua genre aku coba jazz segala macam, tapi memang kayaknya feel-nya soul-nya ada di musik roncong gitu. Mungkin akhirnya, karena dulu masih dalam kandungan, ibu sering nyanyi, jadi itu kayak apa ya, jadi mendara daging gitu loh. Dan akhirnya aku berkecimpung di musik roncong, itu aku mesti pake izin dulu dari ibu tau gak apa, kasih dulu ijazah lulus kuliah. Boleh bernyanyi, boleh bermusik, tetapi jangan lupakan sekolahmu. Jadi setelah aku lulus itu tahun 2013, aku berikan ijazah, bu ini ya udah oke boleh nyanyi, konsisten kamu belajar gak cuma sama ibu sama yang lain, tapi tunjukkan warna kroncong ala kamu sendiri. Kak Intan tadi cerita, kalau misalnya aku dari di kandungan kayaknya udah dikasihnya musik-musik roncong sama sang ibunda. Betul. Kak Intan inget gak, ada gak musik yang lagu kroncong yang Kak Intan tuh suka banget dari kecil sampai sekarang? Jadi ada salah satu lagu, judulnya Rangkaian Melati, ini kenapa memorable banget bagi aku, karena waktu itu ibu konser 25 tahun berkarya, dan tugas aku sebagai seorang anaknya ibu Sundari hanya, tadi itu cuma duduk di round table, nonton ibu tepuk-tepuk cantik dengan gaun cantik. Tapi aku tuh penasaran kayak, eh kayaknya aku pengen nyanyi deh gitu, dan ibu kayak ah gak usah, anak kecil loh gak usah, nanti malah berantakan, nanti foul suaranya, aku pokoknya mau nyanyi. Ah gitu, yaudah akhirnya aku nyanyi, dan itu adalah lagu pertama aku duet sama ibu Rangkaian Melati, jadi itu ada banget lagi video klipnya, aku masih pake baju dodotan Jawa, masih pake bell segala macam sanggul Jawa, kadang-kadang itu jadi salah satu bikin apa ya, apa sih yang membuat aku tergerak untuk ke musik roncong, aku liat lagu itu, dan itu adalah lagu kesukaan aku Rangkaian Melati. Kak Intan aku mau nanya-nanya lagi, masih seputar keroncong, bedanya pop sama keroncong, apakah ada teknik tersendiri kalau di keroncong, atau cengkoknya itu beda? Cuma memang ada pakeman-pakeman tertentu di musik keroncong gitu, jadi ada istilahnya cengkok, kalau kita kan kayak teknik itu kan vibrasi, jadi abis nyanyi terus belakangnya kan ada keriting-keritingnya itu, tapi kalau cengkok adalah keindahan dari musik keroncong sendiri itu, jadi saya dan beberapa teman-teman penyanyi keroncong itu mempunyai cengkok yang berbeda, saya pun sama ibu, misalnya ada satu lagu, beliau nih cengkoknya di tengah, terus abis itu terakhirnya ada lagi, saya pun juga ada, aku pun ada, tapi jenisnya tuh lain tipenya, jadi pernah di satu acara, aku lagi biasa nyanyi, cengkoknya seperti ini, ibu pernah nyanyi live gitu, terus tiba-tiba ibu ngeliatin aku, ibu pake cengkok aku, aku udah kayak iya. Boleh gak sih dicotohin kak bedanya, kira-kira kakak bisa gak nih, sekalian challenge berarti bisa gak impersonit, ibu nda, saudari, cengkoknya, bisa gak kak Intan? Oke, Bengawan Solo ya. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Itu ibu, jadi bener-bener kayak setiap ini, nguk-nguk ada alurnya, tapi kalau aku biasanya cuma ya, Bengawan Solo, terus nafas. Riwayatmu ini. Jadi memang kita main gitu aja, improvisasi kita puter-puter, tapi apa ya, itulah keindahan dinamika musik roncong ya. Untuk tetap kita bisa eksplor, tapi juga aku belajar musik roncong gak hanya dari beliau. Aku mulai gumpulin vinyl, piringan hitam, musik-musik roncong yang masa laampau, masa tempo dulu. Kita dengerin, oh aransemen itu bisa kayak gini ya. Akhirnya aku sama ibu, orang-orang di rumah tuh suka, eh ini tahun berapa ya, jadul banget diwani, keren banget. Nah, hal-hal kayak gitu kan bener-bener treasure ya, harus kita bisa eksplor lagi. Apalagi di masa sekarang ini adalah masa-masa dimana generasi muda, gen Z, millennial, semua gen Z terutama, itu sangat terbuka dengan genre apapun gitu. Jadi ini momennya tepat untuk bisa semakin menggembarkan musik roncong. Aku kan bilang, kalau Kak Intan itu juga mengikuti beberapa event, bahkan ada di kancah internasional, untuk mengenalkan genre musik roncong. Boleh diceritain gak saat itu, Kakak ikut event apa sih dan bagaimana ceritanya saat itu? Iya, jadi salah satu kancah internasional yang aku berkesempatan hadir dan juga melantunkan beberapa musik roncong, itu acaranya namanya April Spring Friendship Art Festival tahun 2015, itu di Pyongyang, Korea Utara. Jadi itu menjadi salah satu kesempatan yang gak akan aku lupakan, satu dan kedua saat ditanya mau apa enggak, udah tau pasti jawabannya iya gitu loh. Karena Korea Utara ya kan, sesuatu tempat yang bener-bener dimana katanya time machine, balik lagi ke 70-80an. Karena aku kelahiran 90, tapi katanya wah tahun 70-80 gitu. Dan akhirnya bisa di sana tampil, kebetulan membawakan lagu kroncong. Dan wajib kalau memang mau tampil di sana, itu harus bisa nyanyi lagu Korea Utara. Di sana aku nyanyi karena itu Spring Festival, acaranya itu 4 hari, jadi 4 hari 4 malam itu aku nyanyi terus. Lagu yang sama, membawakan Bengawan Solo, medley lagu Nusantara, dan juga lagu Korea itu ada dua. Dan mendapat sambutan yang sangat meriah, karena memang kebetulan Indonesia, kita harus berbangga ya sebagai masyarakat Indonesia, menjadi salah satu negara bersahabat dengan Korea Utara, dan bisa menampilkan musik Indonesia di Korea Utara. Dan di sana akhirnya aku menyanyikan lagu-lagu tersebut, lengkap dengan sanggul, dengan kebaya, dengan kain batik gitu. Jadi di sana kebetulan baru kali ini menghadapi audiens yang memang benar-benar mereka blank banget soal musik kroncong. Benar-benar kayak dari nol banget, jadi pas dijelasin, akhirnya diberikan introduction. Dan aku juga lihat di screen kanan-kiri itu diberikan terjemahannya, lagu Bengawan Solo dan lagu-lagu Nusantara Indonesia. Dan mendapat sambutan yang sangat baik, sampai ternyata aku baru tahu, Ica. Jadi masyarakat di sana itu wajib semuanya nonton, bagi yang gak diundang ya di acara tersebut, wajib nonton di rumahnya. Sampai ada petugas, keamanan segala macam, itu keliling di antara rumah mereka, make sure mereka ada di rumah nonton TV. Jadi bisa dibilang pas aku lagi jalan, pas lagi selesai acara, ketemu kan sama masyarakat di sana, langsung kayak, oh Indonesia, Indonesia gitu, setelah mereka nyanyiin lagu yang aku bawain gitu. Aku kayak, loh serius ini sampai kayak gini, ngerasa kayak jadi superstar gimana gitu. Kak Intan aku masih mau nanya lagi soal kroncong, sebagai anak tunggal dari sang maestro, sang ibunya. Aku mau tanya, aku kepo sama ibu Sundari. Menurut Kak Intan, ibu Sundari sekocok itu sosok yang seperti apa untuk Kak Intan? Wanita serbabisa, yang harus serbabisa, karena beliau ini adalah salah satu pejuang, pejuang kehidupannya, pejuang musik kroncong, dan pejuang kebahagiaan keluarganya. Wah nangis nih. Beliau selalu memprioritaskan apa yang ada di sekitarnya, memprioritaskan tentang musik kroncong, dan sebagai salah satu ikon di mana definisi wanita sepenuhnya, seutuhnya itu seperti apa. Kalau tadi Kak Intan udah menyampaikan isi hatinya untuk sang ibunda, Raisa juga punya sesuatu. Dari ibunda, yang sudah disiapkan dari ibunda ke sini loh, untuk Kak Intan. Dan ini dia. Assalamualaikum Mbak Intan. Selanjutnya, ibu selalu mendukung dan mendorong apa yang Intan kerjakan selama ini. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Intan berikan, juga prestasi yang Intan berikan kepada ibu. Ibu selalu bangga apa yang Intan telah capai untuk menjaga seni budaya bangsa. Teruslah berjalan di atas jalan Allah dengan apa yang kamu cita-citakan. Salam sayang selalu dari ibu. Bahagia, sukses, selalu menyertai. Assalamualaikum. Kak Intan abis melihat ibu tadi video barusan, ada yang mau disampaikan gak? Sebagai seorang anak-anak tunggal ya, Ija. Tidak mudah untuk tetap bisa tangguh, untuk bisa menjalani semua dengan senyuman. Tetapi aku lihat ibuku ini sebagai salah satu contoh nyata di rumah. Dimana beliau tetap bisa berkarya, berkarir tanpa melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu. Kepala keluarga kami. Aku kan berusaha menjadi anak yang sudah cukup baik bagi ibu. Amin. Kita doakan semoga harapan-harapan Kak Intan juga untuk membanggakan ibu. Lebih dan lebih tercapai juga semuanya. Aku mau tanya Kak Intan. Kalau harapan Kak Intan mengenai industri musik di Indonesia sekarang? Harapan itu tetap bisa dikembangkan, dikemas dan memberikan penyegaran bagi musik Indonesia. Dan juga ini tuh bukan musik jadul, tradisional, laid back gitu. Ini sebenarnya fondasi budaya Indonesia, identitas Indonesia tuh ada di musik roncong. Semoga kami semakin diberikan ruang. Jadi tugas kita semakin memperdengarkan lagi musik roncong dan mempopulerkan. Dan harapannya ini tidak akan habis pada sampai generasi yang di atas kita. Terima kasih banyak Kak Intan, banyak banget hal-hal baru yang Raisa baru tahu hari ini. Dan juga buat teman-teman di rumah, itu tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Intan. Semoga kalian juga punya semangat juga. Ayo dong kita bisa kok melestarikan budaya kita menggunakan cara kita masing-masing. Dan terima kasih banyak sudah temenin kita berdua ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Buat teman-teman di rumah, sampai jumpa di episode Voice of the Eye selanjutnya. Aku Raisa Ramadhani pamit undur diri. Dan juga Kak Intan Sokocok. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa Sampai jumpa